Yes, Alhamdulillah, bantuan tunai sebesar 6 juta rupiah per kakak siap disalurkan pada akhir tahun 2023 ini. Nah, kira-kira bagaimana cara mendapatkan bantuan ini dan bantuan apakah ini, serta apa saja yang harus dipenuhi agar teman-teman semua bisa mendapatkan modal atau bantuan tunai sebesar 6 juta rupiah dari pemerintah. Nah, maka dari itu teman-teman semua silahkan simak terus video aku yang satu ini. Untuk itu klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi ke yang lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya ya. Amin. Nah, di video kali ini admin bakal menginformasikan terkait dengan bantuan tunai yang akan disalurkan juga pada akhir tahun 2023. Nah, teman-teman semua tidak terasa. Ya guys, pada tahun 2023 ini sebentar lagi akan berakhir tinggal menunggu satu bulan ke depannya. Yaitu pada bulan Desember. Berhubung bulan November sebentar lagi akan berakhir. Maka dari itu teman-teman kalian tidak boleh ketinggalan bantuan-bantuan yang siap disalurkan pada tahun 2023 ini. Hingga nanti di bulan Desember 2023. Nah, salah satu bantuan ini merupakan bantuan modal usaha atau bantuan uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada penerima baru maupun penerima lama sebesar 6 juta rupiah. Dan ini ya guys dipastikan bantuannya tepat sasaran kepada setiap penerima. Nah, teman-teman kalian boleh lihat di video aku sebelumnya itu ada beberapa bantuan yang salur pada bulan November ini. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang cair ya teman-teman bahkan sudah dimanfaatkan. Jadi, buat kalian yang masih ketinggalan informasi, update-update pencairan bantuan pemerintah, silakan lihat daftar bantuan yang cair pada bulan November ini. Nah, teman-teman kita kembali lagi kepada bantuan tunai yang nantinya cair pada akhir tahun 2023 dengan nominal yang lumayan besar yaitu sebesar 6 juta rupiah. Nah, jadi teman-teman sebenarnya bantuan ini itu bukan bantuan terbaru. Bantuan ini sudah lama rilis atau sudah lama ada. Namun beberapa penerima bahkan masyarakat masih belum mengetahui adanya bantuan ini. Karena memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan modal usaha atau bantuan uang tunai sebesar 6 juta rupiah. Nah, teman-teman semua kemensos menginformasikan atau mengumumkan bagi teman-teman yang memenuhi persyaratan berikut akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar 6 juta rupiah. Di mana teman-teman seperti yang kita ketahui pada tahun ini ada bantuan reguler yang siap disalurkan setiap periodenya. Yaitu ada program keluarga harapan dan juga ada bantuan panganon tunai. Nah, teman-teman semua bantuan reguler ini terdiri dari dua seperti yang sudah aku sebutkan BPNT dan PKH. Namun ada yang berbeda pada penerima atau KPM PKH ya teman-teman keluarga penerima manfaat bantuan program keluarga harapan. Ini beberapa KPM ada yang sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan dan lebih layak untuk membuka usaha. Jadi teman-teman ada beberapa KPM yang nantinya mendapatkan modal usaha atau bantuan tunai sebesar 6 juta rupiah dan sudah ada beberapa KPM yang telah mendapatkan atau menerimanya. Nah, jadi teman-teman untuk syarat yang pertama yang harus dipenuhi bagi penerima bantuan sebesar 6 juta ini yaitu teman-teman semua yang merupakan para KPM PKH. Nah, para KPM PKH ini ya guys jika sudah dinyatakan tidak layak lagi maka teman-teman boleh beralih ke bantuan sebesar 6 juta rupiah yaitu bantuan pena ya teman-teman. Nah, bantuan pena ini dikhususkan bagi para KPM PKH yang telah digraduasi atau yang dikeluarkan atau yang dicabut ke pesertaannya karena lebih layak untuk membuka modal usaha yang relevan keuntungannya bisa teman-teman dapatkan dibanding teman-teman menunggu pencairan dari bantuan PKH. Nah, syarat yang kedua selain teman-teman semua KPM PKH teman-teman juga bersedia untuk digraduasi atau dicabut ke pesertaannya. Syarat yang ketiga yaitu biasanya yang mendapatkan program pena ini atau program modal usaha sebesar 6 juta rupiah adalah teman-teman semua yang KPM di bawah usia 40 tahun. Jadi, teman-teman yang di atas 40 tahun ya guys kemungkinan pasti akan mendapatkan bantuan PKH terus-menerus dengan syarat memiliki komponen sebagai anggota KPM PKH. Ya, teman-teman selama kalian masih dinyatakan layak dan usianya di atas 40 tahun maka teman-teman semua masih mendapatkan bantuan PKH. Karena untuk data dari penerima-penerima PKH ini langsung diberikan kepada kemensos oleh pemerintah daerah masing-masing. Seperti itu ya teman-teman. Dan KPM yang di bawah 40 tahun jika teman-teman semua menganggap diri layak untuk mendapatkan bantuan sebesar 6 juta rupiah maka teman-teman boleh hubungi pendamping PKH masing-masing. Dan biasanya kalian akan diberikan formulir di mana teman-teman harus mengisi formulir untuk mengikuti program Pena. Tetapi konsekuensinya kalian sudah tidak mendapatkan bantuan PKH lagi. Dan ini masih terus disalurkan hingga sekarang teman-teman. Khusus bagi yang bersedia digraduasi sebagai penerima PKH ya teman-teman. Nah itulah dia informasi kali ini rasa layak mendapatkan bantuan boleh konfirmasi kepada perangkat desa setempat seperti Kelurahan, RT, RW, Kepala Desa. Dan teman-teman semua boleh konfirmasikan kepada dinas sosial ya guys agar kalian mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah buat kalian yang melihat penerima bantuan pemerintah padahal tidak layak mendapatkan bantuan teman-teman boleh juga adukan pada aplikasi Kemensos yang ini ya teman-teman. Karena teman-teman sampai sekarang jika hasil lapangan masih ada beberapa penerima-penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Nah kita doakan semoga bantuan-bantuan dari pemerintah yang disalurkan ini tepat sasaran kepada masing-masing penerima yang layak ya teman-teman atau yang tidak mampu perekonomiannya. Nah jadi semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!